Badan Pengawasan Pemilu Kota Depok melantik 63 Panitia Pengawas Pemilu Tingkat Kelurahan Sekota Depok. Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Kota Depok, Andrian Syah mengatakan anggota Panwaslu Tingkat Kelurahan dilantik pada Minggu, 2 Juni 2024. Panwaslu Kelurahan Sedepok sudah resmi dilantik satu kelurahan satu orang. Mereka bertugas untuk mengawasi pemilihan wali kota dan pemilihan gubernur, kata Andrian Syah ditemui di kantor Kecamatan Cipayung pada Minggu, 2 Juni 2024. Andrian Syah mengatakan para Panwaslu yang resmi dilantik sudah mulai bekerja untuk mengawasi pilkada wali kota dan pilkada gubernur. Namun terkait pemetaan di tempat pemungutan suara sedang dilakukan KPU Depok. Ketua Panwascam Cipayung, Deddy Susifa mengatakan 5 anggota Panwaslu Kelurahan yang dilantik berasal dari Kecamatan Cipayung. Kelimanya bertugas di Kelurahan Cipayung, Cipayung Jaya, Ratu Jaya, Pondok Jaya, dan Bojong Pondok Terong. Deddy memastikan, Panwaslu Tingkat Kelurahan ini tidak memiliki kaitan dengan partai politik manapun. Terima kasih telah menonton!